Di tengah proses percepatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, publik justru dikejutkan dengan mundurnya pucuk pimpinan NKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu. Selain itu, regulasi pada Undang-Undang Ibu Kota Negara juga dianggap bermasalah. Lalu bagaimana hal itu berpengaruh terhadap pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara? Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Di tengah proses percepatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, publik justru dikejutkan dengan mundurnya pucuk pimpinan IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu. Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Terisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan pengunduran diri pucuk pimpinan IKN akan berpengaruh terhadap percepatan pemindahan IKN. Mundurnya, Pak, ini secara percepatannya akan berpengaruh, berpengaruh terhadap percepatan perpindahan itu. Saya melihat seperti itu, Pak. Karena kalau ditangani langsung oleh Menteri PUPR, kan Menteri PUPR tugasnya tidak hanya usin ini, perpindahan IKN, Pak, tapi juga usin yang lainnya kan banyak. Jadi juga Pementerian ATR juga banyak tugas terkait dengan ini, tidak mengurusi IKN. Kalau saya sih melihatnya, memang ini kan perpindahan ini terkesan terburu-buru. Tetapi karena undang-undangnya sudah disepakati, sudah diketok, maka mau nggak mau memang harus melalui percepatan perpindahan. Ini dilakukan, dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Tetapi memang persiapan-persiapannya ini memang terutama adalah terkait dengan kesiapan ASN-nya, kemudian juga kesiapan ASN dari sisi ASN sendiri dan sisi dari keluarganya, dan daya dukung ya, termasuk dari air dan sebagainya, repotasi, kemudian juga tempat-tempat inilah, hiburan ya paling tidak kalau membawa keluarganya berarti ada tempat untuk sekolah, untuk berpendidikan dan sebagainya. Ini kan perlu juga dipertimbangkan, dan yang lain menurut saya kalau keluarganya masih di sini, dia masih kemudian tetap ASN itu bertugas di sana kan, harus ada ini mbak, ada rolling kan, jadi ada sistem shift. Dalam pemindahan ASN ke Nusantara, Trubus menilai pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal dalam percepatan perpindahan ibu kota, diantaranya kesiapan mental para ASN dan juga fasilitas bagi para ASN dan juga keluarga, mulai sekolah, air bersih, hingga mekanisme kerja para ASN. Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah kebijakan kontroversial pada Pasal 42 Undang-Undang Ibu Kota Negara. Pasal tersebut dinilai mengacaukan struktur hukum dan sejumlah aturan yang ada saat ini. Misalnya saja, seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pembangunan IKN dianggap tidak berlaku. Namun, di sisi lain, pakar Tata Negara Radian Syam menilai, pemerintah perlu segera memindahkan ibu kota Jakarta mengingat beban Jakarta sudah terlalu berat, baik dari segi jumlah penduduk, urbanisasi, hingga ancaman banjir. Ya, penegasannya gini, artinya kan saya hanya ingin menegaskan Undang-Undang IKN ini sudah keluar. Undang-Undang tentang DKJ sudah keluar. Kemudian pembangunan infrastruktur sudah berjalan. Bahkan, kalau tidak salah, itu kan sudah mencapai sekitar 80% pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Dan kemudian tinggal menunggu Kepres, apa namanya, bahwa Jakarta sebagai ibu kota yang tadinya ini pindah ke IKN yang menjadi ibu kota. Kan gitu, mbak? Dan kemudian juga Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa nanti tanggal 17 Agustus, mohon maaf, tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan upacara bandera pertama ya, di IKN. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sudah berjalan, nah pembangunan sudah berjalan, tinggal bagaimana kedepannya kita merapikan setiap infrastruktur yang ada. Radian berharap, kedepannya pemerintahan pembangunan bukan hanya berfokus pada ibu kota Nusantara saja, namun ke seluruh daerah di Indonesia.